Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Salam Kebajikan Nama Budaya Kami Dewan Pimpinan Pusat Pasar Baku Dapati Yang mewakili 5 suku di Kalimantan Banjar Kutai Dayak Pasir Tidur Dengan ini menyatakan sikap Mendukung dan merekomendasikan Bapak Haji Ali Mudin Sebagai PJ Gubernur Katim Bapak Haji Ali Mudin Merupakan Deputi Badan Otorita IKN Yang mana saat ini menjabat Sebagai Deputi Sosial Budaya Dan kami Pasar Baku Dapati Tidak mengakomodir calon Di luar Bapak Ali Mudin Demikian pernyataan sikap kami Mudah-mudahan Ini semua didengar oleh pejabat di pusat Yang kami tunjukkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pasar Baku Dapati Satu Komando Jaya Jaya Pak Ali Mudin Gubernur Terima kasih Mungkin tiga pertanyaan silahkan untuk para wartawan Baik media cetak atau elektronik silahkan Hanya tiga penanya yang kami akomodir Silahkan Pak, kenapa Pak Ali Mudin yang diuntung kepada siap hari ini Ya, terima kasih Kenapa Bapak Ali Mudin? Karena beliau adalah putra daerah Dan putra daerah harus kami utamakan Dimana beliau saat ini menduduki jabatan sebagai Deputi IKN Bidang Sosial Budaya Yang mana itu adalah jabatan strategis Dimana beliau memiliki pengalaman segudang Baik di birokrasi Di penanjang Pasir Utara Beliau juga memiliki prestasi yang luar biasa Sampai terpilih menjadi deputi IKN Dan ini merupakan tanggung jawab kami Kami ingin satu pemimpin Yaitu Bapak Ali Mudin Kenapa? Karena beliau putra daerah kami Yang mewakili kami di Kaltim ini Demikian Mungkin silahkan lagi Oke, Pak Kewanggungaan PJ nanti berasal dari luar Kaltim Bagaimana dari wabak sendiri Selalu masyarakat kami menganggapi Kami mewakili aspirasi masyarakat Yang tergabung dalam lima suku Dan aspirasi masyarakat Kaltim lainnya Yang pasti kami tidak menakomodir Dan mentolerik siapapun itu Memang terdapat beberapa nama Cuma kami menghimbau Kepada Menteri Dalam Negeri Dan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Artinya kami ingin putra daerah kami yang menjadi gubernur Walaupun ini hanya penjabat PJ, terima kasih Satu lagi silahkan Kalau penghenti artinya Pak Presiden atau Menteri Dalam Negeri memutuskan orang yang lain Apakah Menteri Dodo akan tetap mengakomodir atau bagaimana? Yang jelas sesuai statement awal kami tidak akan mengakomodir Mungkin akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya Atau mensurati atau sejenisnya Yang pasti kami ingin tetap Bapak Alimundin yang jadi Karena itu sesuai aspirasi masyarakat Kaltim Dan kami bertekad DPP Pasak Bapak Budapati Di 10 Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Kota di Kaltim ini Tetap netral Dalam pil gaga, pemilu, dan pesta demokrasi nanti Demikian